Pohon keramat jilid tiga. Inilah suara seorang gadis yang nyaring dan merdu. Ternyata Tong Chu perkumpulan Ang Mo Kau ini adalah seorang wanita. Kau belum memberitahu, mana ku tahu, berkata Tan Chiu. Aku ingin mengajukan pertanyaan berkata gadis di dalam joli. Mengapa kau tidak mau keluar dari jolimu Tan Chiu sangat sombong, aku tidak ingin memperlihatkan muka, malu Tan Chiu mengeluarkan suara dari hidung. Mungkinkah bengkak sebelah dua gadis pelayan melesat, dengan suara marah mereka membentak. Berani kau menghina Tong Chu kami dan mereka pun menyerang pemuda yang angkuh dan sombong itu. Minggir, terdengar suara bentakan dari dalam joli. Dua gadis pelayan membatalkan serangan mereka, gerakan-gerakan para gadis pelayan berbaju merah ini gesit luar biasa. Tan Chiu yang menyaksikan gerakan-gerakan itu terkejut, tidak disangka, pelayan orang di dalam joli mempunyai ilmu kepandayan hebat, entah bagaimana ilmu kepandayan Tong Chu itu. Maafkan kelancangan pelayan-pelayan itu, aku tidak mengganggu mereka bukan berkata Tan Chiu. Kau belum menjawab pertanyaanku, aku tidak ingin memperlihatkan wajahku kepadamu. Bukan karena malu atau sebab-sebab lainnya, kau menyuruh orang mengundang, tapi tak mau memperlihatkan diri, apa maksudmu mengadakan tanya-jawab seperti ini pun boleh, bukan? Tentu saja boleh. Terlebih baik lagi, bila kita dapat bicara dengan berhadapan muka jangan genit, aku tahu bahwa kau bukan seorang lelaki yang gila wajah cantik, Tan Chiu Bungkam. Hei, panggil pada gadis dalam joli, dengan alasan apa kau membunuh lima orang perkumpulan angmokau, membunuh orang-orang angmokau di depan pohon penggantungan OOO. Kau salah terkah, bukan kau yang membunuh mereka memang bukan, siapa yang membunuh kelima orangku, jelita merah, AKH. Jelita merah betul jelita merah tak mempunyai dendam sakit hati dengan perkumpulan angmokau, dengan alasan apa ia membunuh lima orang itu di sini karena, gara-garamu boleh dikata demikian. Aku tidak mempunyai dendam permusuhan dengan angmokau, mengapa kau mengutus mereka membunuhku lima orang itu ada niatan untuk membunuhmu. Betul OOO. Hal ini memang mungkin terjadi, bagaimana mungkin terjadi bertanya Tan Chiu, maksud angmokau hanyalah mengundang dirimu. Tidak ada perintah untuk membunuh orang undangan. Ternyata mereka timbul niatan jahat, sudah seharusnya mereka menerima hukuman, hanya ini yang ingin kau katakan Tan Chiu sudah tak sabar. Maksudku mengundang kau. Datang. Iyalah. Ingin mengadakan perundingan. Katakanlah kau cu kami ada maksud untuk menerima dirimu, kau cu adalah kepala atau pemimpin perkumpulan. Ajakan ini berada di luar dugaan Tan Chiu. Ia tidak kenal siapa orang yang menjadi kepala rombongan angmokau, bagaimana diajak bekerja sama? Apakah maksud mereka? Siapakah yang menjadi kau cu kalian si pemuda bertanya. Setelah kau menjadi anggauta angmokau. Tentu kau akan tahu dengan jelas akan hal ini, bila aku menolak lebih baik kau berpikir baik-baik, Tan Chiu memutar otak. Memang tidak ada akal untuk mengatasi soal ini cepat, mungkin aku dapat menerima ajakan kau cumu. Akhirnya ia berkata. Syukurlah, tetapi dengan syarat, syarat. Apakah syarat yang kau ajukan gadis di dalam joli kukuh tidak mau menampilkan diri? Beri keterangan tentang pohon penggantungan, siapa orang yang menciptakan pohon maut itu. Di mana kini ia berada pertanyaan si pemuda menyulitkan itu tong cuanita dari perkumpulan angmokau. Tidak sanggup bertanya Tan Chiu. Baiklah, akhirnya gadis di dalam joli berkata. Sudah sepatutnya bila kau diberitahu, hampir Tan Chiu lompat girang, sungguh di luar dugaan, bahwa soal yang sulit ini dapat diselesaikan dengan mudah. Mengikutikah ia mengetahui pasti siapa dan di mana pencipta pohon penggantungan? Dugaannya segera diperkuat oleh tafsiran-tafsiran lamanya, tentu orang-orang angmokau yang memegang peranan pohon penggantungan. Bila tidak, mana mungkin dapat memberi jawaban ini? Keadaan sepi lama, Tan Chiu membuka suara. Katakanlah, apa yang harus ku katakan siapa pencipta pohon penggantungan? Pertanyaan ini akan dijawab oleh kau cu pribadi, berkata gadis di dalam joli, kau tahu pasti bahwa kau cu kalian itu dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Bila tidak memuaskan, kau boleh menolak tawarannya bukan Tan Chiu dapat menerima saran si gadis di dalam joli. Bila ia tidak mendapat jawaban tentang pohon penggantungan. Tentu ia tidak mau masuk perkumpulan itu. Hal lainnya yang menambah keinginannya bertemu dengan ketua angmokau ala dendam permusuhan yang telah terjadi antara perkumpulan itu dengan burunya. Baiklah, ia menerima ajakan orang. Mari turut di belakang, berkata gadis di dalam joli. Dengan satu perintah lain, dua pelayan berbaju merah menggotong joli dan berangkat. Tiba-tiba, telinga Tan Chiu yang mengikuti joli itu dapat menangkap satu suara yang seperti nyamuk. Bicara itulah suara orang yang menyampaikan kata-kata dengan saluran tekanan gelombang tekanan tinggi. Kau telah masuk ke dalam perangkapnya si ular golis. Tan Chiu memeriksa keadaan di sekelilingnya. Tidak terlihat orang yang memberi pesan kata-kata ini. Ternyata gadis di dalam joli mempunyai julukan ular golis. Ular cantik bagaimanakah yang mendapat julukan seperti itu? Hasratnya untuk membongkar rahasia pohon penggantungan tidak dapat ditahan. Niatannya untuk bertemu dengan kanucu angmokau semakin hebat. Biarpun telah dapat peringatan, ia tidak menghentikan langkah kakinya dan mengikuti joli si ular golis yang digotong oleh dua pelayannya. Ia segera mengajakmu masuk ke dalam lembah iblis merah, tempat yang menjadi sarang markas besar angmokau, orang yang mengirim suara dengan tekanan suara gelombang tinggi itu berdengung lagi. Bila sampai di markas besar mereka, jangan harap kau dapat keluar lagi, ilmu kepandayan Tan Chiu telah mencapai taraf kelas satu, ia pun dapat menggunakan ilmu Toan Imjibbit atau mengirim suara dengan tekanan gelombang tinggi. Maka ia membalas peringatan orang dengan suara yang sama. Kau cuangmokau tidak tahu siapa yang menjadi pencipta pohon penggantungan kegunaan mengirim suara dengan gelombang tekanan tinggi jelas tidak dapat didengar oleh orang ketiga. Dua kali orang itu memberi peringatan kepada Tan Chiu, kemudian mendapat balasan dari si pemuda yang mengajukan pertanyaan itu dengan menekan suara yang sama, hal ini tidak dapat didengar oleh gadis di dalam joli si ular gulis dan dua pelayannya. Ia tidak tahu berkata orang yang memberi peringatan. Ku tahu pasti bahwa maksud si ular gulis menerima baik syaratmu yaitu memancing kau masuk ke dalam lembah iblis merah. Percayalah keteranganku. Tan Chiu dapat diberi mengerti. Hal ini memang bukan tak mungkin sama sekali, kecuali bila orang yang memberi perintah itu bermaksud tujuan lain, ada udang di balik batu. Siapakah orang yang memberi peringatan kepadanya sehingga lebih dari satu kali? Suara Toan Injit Bit atau ilmu menekan suara yang disalurkan kembali dengan tekanan suara bergelombang tinggi itu tidak mudah dibedakan. Mungkin lelaki dan. Mungkin pula suara perempuan. Tetapi dari logat dan laga-laga yang berirama enak, tentunya seorang wanita. Orang yang dapat memelah dirinya hanya beberapa orang. Kakek aneh Suhehek dan sastrawan setengah umur itu seperti berada di pihaknya. Bila wanita, kecuali Cie-Cie-nya yang sudah mati, orang kedua ialah gurunya. Tan Seng sudah mati. Hal ini pasti. Mungkinkah Seng guru dengan sebutan seram si putri angin tornado itu? Tan Ciu memandang ke arah datangnya suara pemberitahu itu. Hal ini menimbulkan kecurigaan si ular gulis di dalam joli. Eh, kau sedang mengapa si gadis di dalam joli mengajukan pertanyaan? Tan Ciu mengkerutkan kedua alisnya. Kini diketahui pasti bahwa orang yang memberi peringatan itu bukanlah gurunya. Logat-logat dan irama suara Seng guru telah dikenal baik. Bukanlah suara tadi. Mengikuti petunjuk orang itu atau terima mengikuti si ular gulis masuk ke dalam lembah iblis merah. Besar kemungkinannya bahwa ketua Ang Mokawit pemusuh besar Seng guru. Sebagai seorang murid yang mengenal budi, matipun ia harus membela kepentingan gurunya, ia wajib mengetahui bagaimana menjadi perseteruan di antara mereka. Di dalam keadaan seperti ini, soal pohon penggantungan boleh diurus setelah selesai ia bereskan lawan garunya. Tidak terasa, Tan Ciu menghentikan langkah raki. Di dalam joli, si ular gulis telah mendesak. Hei, kau mau turut tidak baik? Tan Ciu memberi putusan. Ia ingin menerjang lembah iblis merah. Dua gadis pelayan berbaju merah menggotong joli si ular gulis, Tan Ciu mengikuti di belakangnya. Suara peringatan berkumandang lagi. Hei, kau bersedia turut si ular gulis. Betul Tan Ciu telah memberi sambutan dengan ilmu Toan Injibbit pula. Hal ini tidak boleh diketahui oleh si ular gulis. Sudah bosan hidup bertanya orang dengan tekanan suara gelombang tinggi. Bukan urusanmu, Tan Ciu mulai marah dengan gengguan-gengguan orang itu. Kau suara yang disalurkan dengan ilmu Toan Injibbit itu terputus. Tan Ciu meneruskan perjalanan dengan tenang. Joli si ular gulis tetap berjalan lenggang. Dua gadis pelayannya mempunyai ilmu kepandayan yang tinggi. Tentu saja ia merasa enak dan nyaman. Tiba-tiba satu bayangan putih menghadang di tengah jalan. Inilah jalan yang akan dilewati oleh joli si ular gulis. Dua gadis pelayan berbaju merah menghentikan langkah mereka. Dilihatnya seorang gadis berbaju putih sudah menghadang perjalanannya. Tan Ciu mempunyai matah, tajam, segera dikenali siapa bayangan putih yang menghadang di tengah jalan itu. A-a-a-a, ia mengeluarkan suara tertahan. Itulah wanita berbaju putih yang bernama Choyong Yen, orang yang mengaku sebagai istri si cendetiawan serba bisa tunglip, kau ia menghadapi Choyong Yen. Orangkah yang sedang dihadapi? Atau arwah Choyong Yen yang sudah dikatakan mati? Betul, aku, gadis berbaju putih itu membenarkan kata-kata si pemuda. Dua gadis pelayan berbaju merah tidak berani mengambil putusan. Mereka memandang Tan Ciu dan si penghadang jalan yang sudah hadap berhadapan. Hai, kau ingin mencari diriku, bukan? Bertanya Choyong Yen kepada si pemuda. Tan Ciu masih meragukan keaslian manusianya orang ini. Ia tidak dapat bicara. Hai, panggil Choyong Yen lagi di sini ada dua jalan, mana yang kau pilih? Ikut dia atau aku ternyata orang yang memberi peringatan sampai berulang kali dengan suara gelombang tekanan tinggi itu adalah gadis berbaju putih ini. Kecuali si cendetiawan serba bisa tunglip, keenam kawan lainnya telah binasa. Dan si baju putih itu diragukan sebagai istri tunglip yang telah lenyap. Dapatkah Tan Ciu melepaskan dirinya begitu saja? Tentu tidak. Perkumpulan Ang Mokau seperti mempunyai sesuatu dendam permusuhan dengan Putri Angin Tornado untuk mengetahui keterangan yang lebih jelas, sudah tentu harus pergi ke lembah iblis merah. Untuk pergi ke dalam iblis merah, sudah tentu saja harus mengikuti si ular golis. Relakah Tan Ciu membiarkan ular golis pergi tanpa diikuti oleh dirinya? Tentu tidak. Tan Ciu menjadi bimbang dan ragu-ragu. Ia tidak menjawab pertanyaan Chow Yong Yen. Chow Yong Yen maklum hal ini, ia telah memberi peringatan beberapa kali. Pemuda itu tidak mau mendengarnya. Kini ia menampilkan diri dengan harapan dapat memancing pergi Tan Ciu, agar pemuda itu tidak turut si ular golis, dan masuk ke dalam lembah iblis merah. Menyaksikan keadaan Tan Ciu yang serba susah, Chow Yong Yen melangkah pergi. Tan Ciu membentak. Berhenti, Chow Yong Yen menolehkan kepalanya, ia memberikan senyuman manis. Hanya sebentar saja, kemudian melanjutkan langkahnya pergi menjauhi pemuda itu. Maksudnya memancing pergi dari samping sisi si ular golis yang masih belum menongolkan kepalanya dari dalam joli tertutup itu. Tan Ciu terpancing pergi, ia melayang ke arah Chow Yong Yen. Seperti apa yang Chow Yong Yen katakan maksud si ular golis mengajak Tan Ciu masuk ke dalam lembah iblis merah hanya berupa pancingan saja. Di sana ia mempunyai banyak kawan dan cukup untuk menahannya. Kini maksud itu akan segera gagal, tanpa memperdulikan wajahnya terlihat orang, ia melayang. Keluar dari dalam joli, cepat sekali menyusul Tan Ciu dan memberi satu pukulan. Tan Ciu menusatkan seluruh pikirannya ke tempat Chow Yong Yen yang sudah hampir melenyapkan diri. Mana disangka bahwa si ular golis dapat nongol dari dalam jolinya dan mengirim pukulan itu? Dikala merasakan ada sesuatu yang mengancam punggung, tangan ular golis yang gesit itu telah mengebuknya. Duhuuu Tan Ciu terpukul dan jatuh sempoyongan, isi perutnya bergolak panas. Dua gadis pelayan ular golis mempunyai gerakan-gerakan yang sebat. Mereka meletakkan joli dan, baik-baik, dua kali pukulan memaksa Tan Ciu jatuh ngeloso ke lain arah. Ular golis menyambut tubuh pemuda itu cepat seakan menekan urat nadinya. Maksud Chow Yong Yen hampir berhasil, tiba-tiba digagalkan oleh si ular golis. Ia melayang balik dan membentak. Lepaskan, ular golis tertawa seram. Kau mengharapkan kematiannya ia memperlihatkan urat nadinya Tan Ciu yang sudah berada di dalam kekuasaannya. Wajah Chow Yong Yen menunjukkan hawa pembunuhan. Ia menghampiri ular golis yang menggendong tubuh Tan Ciu. Dua gadis pelayan berbaju merah menyela keluar, mereka membela majikannya. Chow Yong Yen tidak berdaya. Tan Ciu sadar apa yang telah menimpa dirinya. Mengapa ia begitu lengah, tak membuat penjagaan kepada si ular golis itu? Kini segala apapun telah terlambat. Ia berada di bawah kekuasaan Tong Ciu Ang Mokau tersebut. Ia membuka kedua matanya, terlihat seorang gadis yang sangat menggendong dirinya. Sayang hati gadis ini melebih ular jahatnya, julukan si ular golis memang paling tepat. Ular golis, ia mengoceh, kau memang seorang ular yang cantik si ular golis tertawa puas. Bila kau turut di belakangku, tentu tidak sampai terjadi hal ini, ia berkata. Dan memandang dua pelayan berbaju merahnya, ia memberi perintah, lanjutkan perjalanan pulang. Mereka siap mengajak Tan Ciu masuk ke dalam lembah iblis merah, Chow Yong Yen menghadang perjalanan pulang mereka. Aku tidak mengijankan kalian membawanya, ia berkata, ular golis mengeluarkan suara tertawa yang dingin. Kau lupa, bahwa jiwanya sudah berada di tanganku, ular golis, teriak Chow Yong Yen. Jangan kira aku tidak tahu perintah kau cumu, kau tidak diperbolehkan membunuhnya, bukan begitu. Wajah si ular golis menjadi pucat. Di dalam keadaan terpaksa, ia mengangkat tubuh Tan Ciu tinggi-tinggi. Kau boleh jajal saja ia memberi ancaman. Chow Yong Yen berjalan lebih dekat lagi. Ular golis mengundurkan diri. Dua gadis pelayan berbaju merah bergerak maju, mereka memukul dan menghantam Chow Yong Yen. Gadis berbaju putih itu menggerakkan tangannya, cepat sekali, entah bagaimana ia telah berada di belakang dua. Lawannya, terdengar dua kali jeritan, dua pelayan si ular telah berhasil dirobohkan. Chow Yong Yen hebat. Hanya di dalam satu jurus, ia membunuh dua gadis pelayan berbaju merah yang mempunyai ilmu kepandayan tinggi. Suatu hal yang berada di luar dugaan Tan Ciu. Juga di luar dugaan si ular golis. Kau tidak mau meletakkan dirinya Chow Yong Yen maju dan mengancam. Si ular golis mundur lagi. Jalan darah kematian Tan Ciu masih tidak dilepas olehnya. Turunkan tubuhnya, Chow Yong Yen memberi ancaman yang kesetian kalinya. Bila aku tidak mau, bagaimana ular golis berkepala batu? Aku dapat membunuhmu, tahu Chow Yong Yen mengancam. Apakah akibatnya dengan tubuh ini ular golis mengandalkan tubuh Tan Ciu sebagai pegangan? Inilah akibatnya, Chow Yong Yen membentak. Tubuhnya melesat dan menotok jalan darah si ular golis. Gerakannya sungguh cepat. Lebih cepat beberapa kali dari gerakan-gerakan dua pelayan si ular golis. Ular golis tidak menyerah mentah-mentah. Dengan sebelah tangan menggendong Tan Ciu ia memukul totokan lawan dengan sebelah tangan lainnya. Di saat yang sama, Chow Yong Yen telah mengirim serangan yang kedua. Ular golis tidak mungkin dapat menghindari serangan itu di dalam keadaan terpaksa. Ia melemparkan tubuh Tan Ciu ke arah lawannya. Tan Ciu menjerit sakit, ternyata ular golis menurunkan tangan jahat kepada pemuda itu. Kepandaian Chow Yong Yen memang luar biasa bagaimana cepat pepursi ular golis tetap tak dapat mengimbangi kecepatan lawannya. Da'ar. Dari mulutnya ular golis yang kecil mungil itu memuntahkan darah merah tubuhnya melayang jatuh. Tiba-tiba terlihat suatu bayangan merah menyambuti tubuh ular golis yang terluka. Kemudian, tanpa membuat perhitungan kepada orang yang melukainya, penolong ular golis itu melayang pergi dan melenyapkan diri. Chow Yong Yen tidak mengejar. Matanya memandang wajah Tan Ciu yang sudah hampir mau mati. Cepat sekali ia menggerakkan jarinya menotok beberapa jalan darah penting. Dan membawa tubuh luka itu ke arah rimba. Mendadak. Satu suara dingin membentak Chow Yong Yen. Berhenti mendengar suara ini wajah Chow Yong Yen menjadi pucat, ia tahu siapa yang telah tiba. Langkahnya terhenti segera. Seorang wanita berparas cantik, dengan mengenakan pakaian warna hitam telah tampil di sana. Wanita berbaju hitam inilah yang membentak Chow Yong Yen tadi. Dia wanita berbaju hitam itu menunjuk ke arah Tan Ciu. Chow Yong Yen menganggukan kepala. Apa yang ingin kau lakukan bertanya, wanita berbaju hitam. Maksudku. Menolong dirinya betul, lebih baik jangan, tapi, tapi ia luka parah. Segera letakkan dirinya dan ikut aku pulang, bentak lagi wanita berbaju hitam itu. Biar bagaimana, aku harus menolongnya dahulu, Chow Yong Yen menjadi bandel. Berani kau melanggar perintah tolong. Tolonglah dirinya, mati hidupnya orang itu tidak ada hubungan dengan kita, aku. Aku tidak dapat membiarkan ia begini air matu mengucur keluar dari kelopak matu Chow Yong Yen. Wanita berbaju hitam menghela nafas panjang-panjang. Bibi Kang, tolonglah, Chow. Yang Yen. Masih memohon. Seharusnya kau jangan turut campur, tetapi keadaan telah menjadi seperti ini. Tidak mungkin ia berterima kasih kepadamu, berkata wanita berbaju hitam itu. Aku tidak mengharapkan terima kasihnya, Chow Yong Yen kukuh. Baiklah. Aku tidak mau campur tangan wanita berbaju hitam itu sangat sayang Chow Yong Yen. Bibi Kang, jangan kau beritahu kepada pocu-pocu berarti kedua benteng, seorang yang menguasai pucu pimpinan tertinggi di dalam suatu daerah. Bila ia tahu hal ini tidak mungkin berkata Chow Yong Yen asal saja Bibi tidak membongkar rahasia. Baiklah wanita berbaju hitam itu akhirnya mengalah. Tapi ingat, jangan memberi keterangan sesuatu tentang kita, aku tahu. Bila sampai ia tahu, aku pun tidak sanggup membelamu. Terima kasih, wanita berbatu hitam itu melayang pergi, meninggalkan Chow Yong Yen dengan tanciu yang masih terluka parah. Chow Yong Yen menyusut air matanya, ia membawa tanciu ke lain arah, ia harus mengobatinya segera. Di sebuah kelenteng yang sudah rusak, pada ruang teagah yang sudah tidak digunakan orang menggeleptak tubuh tanciu yang luka. Chow Yong Yen telah memberikan pertolongan yang secukupnya. Beberapa lama kemudian, tanciu membuka matanya. Dua kali ia menderita luka, dua kali ditolong oleh wanita. Tidak jauh dari mana ia berada, terlihat suatu bentuk tubuh yang diselubungi oleh kain putih, itulah Chow Yong Yen. Chow Yong Yen memandang alam jauh, pemandangan di sore hari agak tidak serasi dengan keadaan di waktu ini. Mendengar suara kereseknya tanciu taulah ia bahwa pemuda itu telah sembuh, ia membalikan kepalanya, menoleh ke arahnya. Tanciu sedang memperhatikan segala gerak gerik wanita itu. Dua pasang mat beradu. Chow Yong Yen mengalihkan pandangan mat, ia menyerah. Bagaimana dengan keadaan lukamu? Ia mengajukan pertanyaan. Suaranya merdu, seolah-olah seorang kekasih yang sedang memperhatikan keadaan si jantung hati. Terima kasih, berkata tanciu perlahan. Chow Yong Yen memandang ke tempat jauh lagi ia berusaha menghindari sinar matusi pemuda, atas jasa baikmu yang menyembuhkan dan menolong diriku, suatu hari pasti ku balas. Berkata tanciu lagi, aku tidak mengharapkan pembalasanmu, berkata Chow Yong Yen. Bolehkah aku mengajukan beberapa pertanyaan bertanya tanciu? Aku tahu, apa yang kau ingin ketahui dariku. Kau tahu aku dapat menduga, coba kau katakan, apa yang inginku ketahui, kau ingin mengetahui, betulkah aku istri Tunglip? Bukan salah satu pertanyaan yang terakhir, berkata tanciu. Kau ingin menanyakan tentang pohon penggantungan, betul kau ingin tahu bagaimana kematian ciciemu ia, wajah Chow Yong Yen menunjukkan rasa sedih. Mengapa kau ingin bertanya tentang soal-soal di atas itu ia berkata? Mengapa tidak boleh? Kau tidak bersedia menjawab betul, cicieku mati digantung orang, Mengapa aku tidak boleh tahu bukan tidak boleh tahu? Tapi belum waktunya kau tahu, kau tahu hal ini tentunya salah seorang dari rombongan pencipta pohon penggantungan, Chow Yong Yen menggoyangkan kepala, ia menyangkal tuduhan yang dijatuhkan kepada dirinya. Kau tidak mempunyai hubungan dengan pohon penggantungan betul. Aku tidak percaya, terserah, lebih baik kau ceritakan kepadaku. Agar aku tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, Apa yang ingin kau lakukan? Kau tidak bersedia memberi keterangan aku, aku tidak dapat, baik. Ingin ku ketahui pasti, betul kau istri Tung Lip. Jangan kau bertanya lagi di mana sastrawan serba bisa itu berada. Tidak tahu, kau tidak mau memberi keterangan tidak ada yang dapat kuberikan, Kau memaksa aku menggunakan kekerasan wajah Chow Yong Yen menunjukkan rasa bingungnya. Mana mungkin pemuda ini memukul orang yang pernah membela dirinya? Aku tidak dapat, ia berkata. Kau mencari mati, bentak Tan Chiu. Tangannya bergerak memukul gadis itu. Hehehehek. Chow Yong Yen menerima pukulan si pemuda, tubuhnya bergoyang-goyang, Pukulan itu hebat luar biasa. Tan Chiu terbelalak. Dengan ilmu kepandayan Chow Yong Yen bila gadis itu mau, Tidak mungkin pukulan tadi. Mengenai dirinya. Mengapa dia tidak berusaha menghindari diri? Chow Yong Yen menyusut dah yang leleh keluar dari sela-sela mulutnya. Kau sudah puas ya bertanya perlahan. Tan Chiu marah kembali. Apa yang ingin diketahui dirinya selain ditutup-tutupi, Mengapa semua orang tidak mau menceritakan hal itu? Kau, aku mengharapkan keterangan, Jangan, kau betul-betul ingin mati, Baiklah. Bunuh saja diriku, Chow Yong Yen mengkatupkan matanya, Dua botir air mati bening menetes jatuh dari matanya. Tan Chiu menggeretak gigi, Lengan menguatkan hati, Ia memukul lagi. Chow Yong Yen tidak menghindari datangnya serangan ini. Tangan Tan Chiu menjadi lemas, Ia menurunkan pukulannya perlahan, Gagal menghantam orang. Mendadak saja, Tangan Tan Chiu menjamret leher baju gadis baju putih itu, Ditariknya keras dan kasar. Kau berani membandel si pemuda membentak. Chow Yong Yen ingin menangis. Air matanya tertahan, Kelakuan si pemuda yang kasar sangat menyeramkan sekali. Masih tidak mau mengatakan Tan Chiu membentak lebih keras. Chow Yong Yen menggeleng gelengkan kepala, Ia sangat bersedih. Tan Chiu mengacungkan tangan. Plak, plak, Menempeleng kedua pipi gadis itu. Hayoh katakan, Pemuda ini memang galak sekali. Chow Yong Yen menjerit. Mengapa kau memperlakukan aku seperti ini? Kau harus mengatakan rahasia pohon penggantungan. Kau tidak memahami kesulitan orang. Jangan memaksa aku menggunakan kere yang lebih keras atau lebih kejam lagi. Chow Yong Yen menarik nafas. Baiklah. Aku akan bercerita, Akhirnya ia harus mengalah. Tan Chiu melepaskan cengkeraman tangan yang mengekang kebebasan gadis itu. Nah, katakanlah, bagaimana hubungan si cendetiawan serba bisa tunglip si pemuda mengajukan pertanyaan pertama. Wajah Chow Yong Yen menjadi biru, Ia kecewa atas perlakuan pemuda itu kepada dirinya, Keterangan yang menekan batin hampir memecahkan urat serapnya. Tiba-tiba ia tertawa. Apalah yang ditertawakan Tan Chiu membentak. Tan Chiu, panggil Chow Yong Yen. Sebelum menjawab pertanyaanmu, Ada sesuatu yang harus kau ketahui. Lekas katakan, harus kau ketahui, Akibat dari pembocoran rahasia ini, Seorang di antara kita berdoa pasti ada satu yang mati, Seorang di antara kita, Ada satu yang akan mati Tan Chiu mengulang peringatan aneh itu. Betul. Salah satu dari jiwa kita harus dikorbankan. Tidak ada tawaran lain. Pikirlah sekali lagi. Relakah kau mengorbankan dirimu, Atau diriku Tan Chiu harus memperhitungkan pasal yang baru bila membiarkan gadis itu binasa karena membongkar rahasia pohon penggantungan tentu keterlaluan. Membatalkan desakannya? Itu pun tidak mungkin, Rahasia pohon penggantungan sudah waktunya untuk dibuka. Tan Chiu mengeraskan hati ia bersedia mengorbankan jiwanya. Hal ini untuk ketenangan dunia, untuk memusnahkan bahaya pohon penggantungan. Baik. Aku yang berkorban Tan Chiu memberi putusan. Bila korban yang ditunjuk bukan dirimu, kau sendiri yang dimaksudkan betul. Bila permintaan korban menghendaki jiwaku, bagaimana gadis itu memandang si pemuda tajam-tajam? Tan Chiu tersentak kejut, hatinya gemerinding dingin. Ada-ada saja, masakan membongkar rahasia pohon penggantungan harus ditebus dengan jiwa seorang gadis, bahkan gadis yang mempunyai wajah cantik seperti Coyong Yin. Gigi si pemuda beradu keras, betapa hebat pertarungan jiwanya itu. Rahasia kematian Tan Seng harus dibeberkan, lenyapnya tunglip wajib diterangkan. Bila diketahui kemana si cendetiawan serba bisa itu pergi, rahasia pohon penggantungan segera pecah sama sekali. Tan Chiu menggigit bibir. Kau ingin menakuti diriku bukan? Hal ini segera akan terjadi yang penting bagiku. Bagaimana dan apa yang menyebabkan kematian Ciciaku mengapa si cendetiawan serba bisa tunglip lenyap dari ke-6 kawannya? Siapa pencipta pohon penggantungan sifat kepala batu pemuda itu membuat Coyong Yin goyang kepala? Ia menghela nafas dan berkata dengan suara lemah. Baik. Aku segera memberi keterangan kepadamu. Mulailah dari si cendetiawan serba bisa tunglip. Dia adalah kekasih guruku. Namamu tentunya bukan Coyong Yin. Aku bernama Yang. Agaknya mirip dengan nama guruku ada sesuatu dendam ganjalan di antara gurumu dan tunglip. Gadis berbaju putih itu anak murid Coyong Yin yang bernama Coyong. Coyong menganggukan kepala? Betul, ia berkata. Si sastrawan serba bisa tunglip menggunakan bisa menusuk guruku. Kemudian getah kejahatan dilempar kepada orang lain dan mengatakan Kepada kawan-kawannya, bahwa kekasih itu dibunuh orang, inilah alasan gurumu membunuh tunglip di rimba pohon penggantungan. Bukan guruku tidak membunuhnya membawa kekasih lama. Itu. Kedalam. Benteng penggantungan. Benteng penggantungan lagi-lagi sebuah nama yang seram. Tan Ciu membelalakan mat lebar-lebar benteng penggantungan. Ia kurang percaya, setelah ada pohon penggantungan masih disusul dengan nama benteng penggantungan. Hal ini bukanlah soal kebetulan. Dua tempat itu pasti mempunyai hubungan yang ngerat, Coyong menganggukan kepala. Kepala benteng penggantungan inilah tentunya yang menciptakan pohon penggantungan. Bukan menurut keterangan guruku benteng penggantungan tidak mempunyai sangkut praut dengan pohon penggantungan. Lagi-lagi keterangan yang berada di luar dugaan. Yang satu pohon penggantungan lainnya benteng penggantungan mungkinkah tidak ada hubungan sama sekali? Mungkin Coyong. Tidak. Tahu. Rahasia. Benteng penggantungan. Mengapa Coyong yang memius semua orang di bawah pohon penggantungan dan menyelik si cendetiawan serba bisa tunglit, membawanya ke dalam benteng pengganti? Coyong Yen yang kita sebut kali ini adalah Coyong Yen asli, guru si gadis baju putih Coyong. Masih ada pertanyaan yang kau ingin ajukan bertanya Coyong? Di mana letak benteng penggantungan Tan Ciu bertanya? Coyong memandang wajah Tan Ciu dengan penuh perasaan takut, seperti apa yang telah diduga pada sebelumnya. Pemuda itu pasti mengajukan pertanyaan di atas dari sudut-sudut kebandelan Tan Ciu. Mana mungkin ia tidak mendatangi benteng penggantungan? Inilah yang paling dikhawatirkan olehnya. Dengan ilmu kepandayan yang kau miliki, belum waktunya masuk ke dalam benteng penggantungan, berkata Coyong. Mengapa Tan Ciu bertanya? Karena benteng penggantungan melarang orang luar masuk. Kau bisa mati di tempat itu, HMM. Aku ingin melihat-lihat bagaimana seramnya benteng penggantungan itu, kulihat, katakanlah, di mana letak benteng penggantungan kau tidak menyesal segala sesuatu yang telah kulakukan tidak pernah kusesalkan. Baik. Benteng penggantungan terletak di lembah siangkiat, gunung kerangkeng macan keterangan Coyong disusul oleh satu suara dingin yang dikeluarkan oleh orang yang berada di luar kelenteng. Wajah Coyong berubah. Pembicaraan mereka berada di bawah pengawasan orang. Tan Ciu terkejut, bukan urusanmu, bentak Coyong. Kau jangan turut campur tubuhnya melesat ke luar kelenteng, meninggalkan pemuda itu seorang diri. Tan Ciu mendapat firasat buruk, seolah-olah akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Di luar kelenteng terdengar bentakan budak hina, berani membocorkan rahasia paman, inilah suara Coyong. Agar tidak mengotorkan tanganku, lebih baik kau bunuh diri saja, Tan Ciu menggigil dingin, cepat sekali melayang keluar kelenteng. Dilihat seorang laki-laki berbaju hitam, yang didampingi oleh dua wanita berbaju hitam juga sedang mengadili Coyong. Si gadis bertekuk lutut di hadapan tiga orang berbaju hitam itu. Tanpa membuang waktu, Tan Ciu menyelam masuk dan berdiri di antara kedua pihak. Kalian tentunya orang-orang dari benteng penggantungan ia bertanya kepada tiga orang berbaju hitam. Dua wanita berbaju hitam diam. Laki-laki adalah pemimpin mereka. Ia berkata, betul, apa yang kalian lakukan kepadanya? Tan Ciu menunjuk ke arah Coyong. Ini urusan benteng kami, aku tidak dapat lepas tangan, ku kira kau tidak berhak, hak itu boleh diusul belakangan, Coyong berteriak. Tan Ciu, minggir. Bukan urusanmu, diseretnya si pemuda ke samping, menghadapi dua wanita dan seorang lelaki berbaju hitam itu. Ia berkata, aku turut kalian pulang benteng, baik, berkata lelaki berbaju hitam itu. Melihat empat orang itu siap berangkat, Tan Ciu membentak. Tunggu dulu apa yang kau mau Coyong yang mendelikan mata. Apa yang akan mereka lakukan kepadamu sudah kukatakan. Ini bukan urusanmu, laki-laki berbaju merah itu berkata. Bila kau ada niatan untuk turut mati aku bersedia mengantarkan jiwamu pergi ke alam baka, Tan Ciu mengetahui apa yang akan menimpa diri si gadis berbaju putih Coyong. Bila bukan karena mengelah diri, bila bukan karena membocorkan rahasia benteng penggantungan, Coyong tidak akan menghadapi kesulitan ini, ia wajib turun tangan. Dengan geram ia telah berteriak, ingin kulihat, bagaimanakah ilmu kepandayan orang-orang dari benteng penggantungan nah, terimalah ini, berkata lelaki berbaju hitam yang segera mengeluarkan pedang dan menusuk pemuda ke arah pemuda kita, Tan Ciu tidak tinggal diam, pedangnya berpindah ke tangan, dan menangkisnya. Teran, dua badan terpisah. Tan Ciu mundur sampai dua langkah. Laki-laki berbaju hitam itu menyerang lagi. Cepat sekali pedangnya berkilat-kilat. Tan Ciu membentak keras, dan memapaki datangnya pedang. Pemuda ini sangat penasaran. Di saat yang sama, dikala Tan Ciu menempur laki-laki berbaju hitam itu, Coyong bangkit dan memukul punggung pemuda kita. Gerakan Coyong sangat cepat. Apalagi Tan Ciu tidak bersiaga sama sekali, bagian belakang tubuhnya kena dihajar si gadis. Jalan pernafasan Tan Ciu menjadi sesat, mulutnya terbuka, memuntahkan darah segar. Laki-laki berbaju hitam tidak tinggal diam, pedangnya membayangi gerakan lawannya, tempat yang diancam ialah dada si pemuda. Tan Ciu tidak dapat menghindari diri dari tusukan pedang ini. Sebentar lagi, jiwanya pasti melayang. Coyong kaget sekali, tubuhnya maju, didorong tubuh si pemuda ke samping. Maka Tan Ciu jatuh, tetapi terhindar dari tusukan pedang. Karena langkah perbuatannya sendiri. Coyong terperosok ke depan, dialah menjadi arah ancaman pedang. Terdengar suara jeritan si gadis, lengannya yang putih dibasahi oleh cairan merah, itulah darahnya sendiri, darah yang keluar dari lubang luka tusukan pedang si laki-laki berbaju hitam. Tan Ciu turut berteriak kaget. Coyong tidak dapat berdiri, tubuhnya jatuh di tanah, darah masih mengalir deras membasahi daerah di sekitarnya. Perbuataan Coyong yang memukul Tan Ciu berada di luar dugaan. Yang lebih membingungkan orang lagi ialah langkah berikutnya yang menolong jiwa pemuda itu dari lubang kematian. Kini ia telah jatuh, keadaan lukanya sangat parah. Dua wanita berbaju hitam dan laki-laki itu memandang si gadis dengan perasaan bingung tidak mengerti. Tan Ciu menggerung keras, ia menyerang laki-laki berbaju hitam, serangannya sudah kalut, membabi buta, acak-acakan. Melayang turun satu bayangan merah langsung bergumung dengan laki-laki berbaju hitam dari benteng penggantungan. Terdengar suara napas seseorang yang menerima hentaman, tubuh laki-laki berbaju hitam ini jatuh ke belakang. Di sana telah bertambah seorang gadis berbaju merah itulah si jelita merah. Arah-ah-ah, Tan Ciu mengeluarkan suara teriakan tertahan. Lagi-lagi gadis ini menolong dirinya. Dua wanita berbaju hitam maju mengeroyok jelita merah. Tiga orang ini bergulet dengan kemenangan. Chow yang menggelepak di tanah, mengambang di atas darah merah. Tan Ciu sangat terbaru, dengan sisa tenaga yang masih ada, ia menubruk tubuh gadis itu. Nona Chow, Chow yang membuka matanya, ia belum mati. Dua butir air mat meleleh keluar. Tan Ciu memanggil dengan suara yang gemetaran Nona Chow, Chow yang membuka mulutnya, menggerak-gerakan bibir agaknya ia hendak mengucapkan sesuatu, tetapi tidak terdengar suara yang keluar dari mulut mungil kecil itu. Lukanya terlalu hebat, ia terlalu banyak mengeluarkan darah. Gadis itu sudah hampir mati, Tan Ciu turun mengucurkan air mati kesedihan. Karena ia yang memaksa orang. Maka gadis itu menerima kematian yang menyedihkan. Kau, mengapa, kau menangis terdengar suara coyong bicara. Aku telah menyusahkanmu, kau, menyesal. Bukankah? Bukankah kau tidak pernah, menyesal, atas segala perbuatan, yang telah lakukan air mati, Tan Ciu mengucur semakin deras. Apa yang harus ku lakukan kepadamu ia berkata dengan suara sembar. Aku, aku, benci kepadamu, berkata coyong. Kau, kau telah menghancurkan, hidupku, apa yang gadis itu katakan memang beralasan. Bila bukan karena Tan Ciu yang muncul tentunya ia tidak menerima kematian ini, suara bentakan-bentakan dari tiga orang yang bertempur telah sampai pada tingkat terakhir. Terdengar satu suara jeritan, seorang wanita berbaju hitam telah menjadi korban tangan si jelita merah. Tan Ciu tidak sempat memperhatikan jalan pertempuran itu. Terdengar lagi suara jeritan lain, seorang wanita berbaju hitam lagi telah mati dipukul oleh gadis baju merah itu. Laki-laki baju hitam dengan pedang di tangan maju membentak. Hai, kau berani membunuh. Orang. Benteng penggantungan? Ha, ha. Aku jelita merah belum pernah takut orang, laki-laki baju hitam itu mundur setengah langkah, nama jelita merah menggetarkan hatinya. Kau. Kau yang bernama jelita merah. Kau berani melawanku laki-laki berbaju hitam membalikan badan, tubuhnya melayang dan lari ngabrit, tanpa memandang dua jenazah kawannya lagi. Jelita merah mendapat kemenangan mutlak. Lagi-lagi ia merengut dua jiwa manusia. Tan Ciu dan Cuyong hadap-berhadapan, mereka mengucurkan air mata. Jelita merah tidak mengejar laki-laki berbaju hitam yang telah melarikan diri. Ia memeriksa dua wanita berbaju hitam, mereka sudah tidak bernapas. Tangisan Cuyong dan isap Tan Ciu terdengar olehnya. Hektometer. Seorang laki-laki mengucurkan air mata ia mendekati dua orang itu. Tan Ciu membalikan badannya. Pergi, eh, kau galak jelita merah maju semakin dekat. Pergi. Aku benci kepadamu berkata Tan Ciu. Hawa pembunuhan mengarungi wajah jelita merah, ia mengeluarkan suara tertawa yang sangat tajam. Jangan lupa bahwa jiwa kalian berada di tanganku. Bila bukan aku yang menolong, kau kira masih hidup sampai saat ini? Ia tertawa. Budimu akan kubalas di kemudian hari berteriak Tan Ciu. Jelita merah memandang mereka bergantian. Kekasihmu ia bertanya kepada Tan Ciu. Bukan urusanmu, si pemuda membentak. Wajah jelita merah berubah. Kau tidak kenal Budi, ia berkata marah. Dapatkah kau melanjutkan perjalananmu, Tan Ciu mulai memohon. Aku tidak mau pergi, berkata jelita merah. Apalah yang dapat kau lakukan kepadaku Tan Ciu tidak bicara. Ia menggendong tubuh coyong yang telah mandi darah itu. Mengambil lain arah, ia meninggalkan si jelita merah. Satu bayangan berkelebat. Jelita merah menghadang kepergian si pemuda. Tan Ciu memperlototkan mata. Apalah yang kau mau ia membentak. Eh, hanya beberapa patah terima kasih pun tidak mau kau ucapkan Tan Ciu tidak mempunyai kesan baik kepada gadis berbaju merah tersebut. Hanya lebih dari satu kali, orang menolong dirinya. Bahkan kali ini, si jelita merah telah menolong dua jiwa bagaimana ia tidak berterima kasih. Baiklah. Terima kasih. Bantuanmu. Tidak dapat ku lupakan, ia berkata. Jelita merah tertawa puas. Menuju ke arah coyong dia bertanya, kekasihmu. Bila betul, bagaimana? Bila bukan, apa pula, ia segera akan mati Tan Ciu menoleh ke arah wajah coyong. Di dalam pelukannya, wajah itu pucat pasi, kehilangan darah yang terlalu banyak menyebabkan keadaan coyong menjadi payah. Ia maklum, ajal gadis berbaju putih ini tidak panjang lagi. Seperti apa yang telah kita ketahui, Tan Ciu mempunyai seorang kakak perempuan yang bernama Tan Seng, sifat-sifatnya suka pakaian putih. Sayang Tan Seng sudah tiada, maka bayangan kakak itu jatuh pada coyong yang suka mengenakan pakaian putih-putih. Kini coyong segera hampir meninggal, karenanya ia menjadi sedih sekali. Nona coyong, ia memanggil perlahan. Coyong mendengar suara panggilan, ia membuka kedua matanya perlahan. Nona coyong, Tan Ciu memanggil lagi. Ia meletakkan tubuh gadis ini di tanah. Kau, sudah, tidak, mau, mengurus, ku terputus-putus coyong bertanya. Tan Ciu menggoyangkan kepala, aku tidak membiarkan kau mati, ia berkata. Aku, sudah, hampir, mati, jangan khawatir, aku akan berusaha, ke, mati, an, ku, menggang, ku, ketenangan, mu. Bukan aku akan menghidupkanmu. Tidak, mungkin tanda seru coyong mengatupkan kedua matanya. Maut sudah dekat sekali. Tan Ciu tidak berdaya. Butiran air matu, turun dari kelopak mata pemuda ini. Jelita merah turut dibuat terharu. Ia menghela nafas panjang. Kuliat, kau cinta sekali padanya ia berkata. Tidak, aku hanya bersedih karena kematiannya. Bila ia tidak dapat ditolong bagaimana aku akan sengsara seumur hidup, ku kira hanya seorang yang dapat menolong dirinya. Tan Ciu tersentak bangun. Kau katakan, ada seorang dapat menolong jiwanya dari kematian. Ia bertanya. Jelita merah menganggukan kepala. Siapakah orang itu? Aku tidak mau menjadi orang tolol, berkata jelita merah tersenyum-senyum. Orang tolol Tan Ciu tidak mengerti. Kau mempunyai kesan buruk kepadaku, bukan Tan Ciu bungkam. Mengapa harus membantu usahamu, berkata lagi si jelita merah. Tan Ciu menjadi marah. Aku tidak percaya tidak ada orang yang dapat menolongnya ia ngambek. Kau tidak tahu bahwa umurnya hanya tinggal beberapa jam saja, berkata jelita merah. Apa yang dikemukakan si jelita merah bukanlah gertakan bohong. Di dalam waktu beberapa jam lagi bila tidak ada orang yang memberi pertolongan atau memberi transfusi darah kepada gadis baju putih itu, Chow Yang pasti mati. Hei, Tan Ciu membentak. Kau katakan ada orang yang dapat menolong jiwanya betul. Aku berani menyerahkan apa yang ada, termasuk jiwaku, agar dapat menolong jiwanya. Katakanlah, siapa orang itu? Aku tidak mengharap jiwamu, berkata jelita merah. Apa yang kau mau aku hanya mengajukan tiga syarat katakanlah, syarat pertama, kau tidak boleh membenciku baik, syarat kedua, kau harus mengawani aku selama satu hari penuh, baik, dan ayarat yang ketiga kusimpan untuk di kemudian hari, hutang syarat ini harus kau penuhi tanpa bantahan, baik. Tan Ciu menjawab tiga syarat tadi dengan tiga kali baik jawaban yang terlalu cepat sekali. Kau tidak menyesal jelita merah meminta ketegasan. Tidak. Katakan lekas, siapa yang dapat menolong jiwanya ketua perkumpulan Ang Mo Kau, Ang Mo Kau Chu, Ang Mo Kau Chu betul, hati Tan Ciu menjadi dingin mendadak, musuh telah terjadi di antara dirinya dan perkumpulan Ang Mo Kau belum selesai, Mungkinkah dapat meminta pertolongannya untuk menghidupkan coyong. Ang Mo Kau Chu mempunyai obat yang bernama Seng Hiat Hoan Huntan, berkata jelita merah. Obat ini khusus untuk menambah darah orang yang telah kehilangan banyak darah. Kawan wanitamu ini mengalami luka di bagian ini. Hanya Seng Hiat Hoan Huntan yang dapat menolongnya dari kematian, apa yang jelita merah katakan adalah keadaan yang sesungguhnya. Seng Hiat Hoan Huntan khusus untuk menambah darah, siasatnya berjalan cepat. Hanya obat itu yang dapat menolong jiwa coyong. Tan Ciu menggeretek gigi. Tak peduli Ang Mo Kau Chu mau atau tidak mau, ia harus menyerahkan obat Seng Hiat Hoan Huntan itu. Baik, aku segera kesana, si pemuda berkata ia mengangkat tubuh coyong untuk dibawa bersama. Menunjuk ke arah tubuh gadis itu. Jelita merah mengajukan pertanyaan. Kau mengajaknya. Betul, jelita merah mengkerutkan kening. Lukanya parah. Getaran di tengah jalan, pasti mengganggu. Menurut umatku, lebih baik kau serahkan dirinya kepadaku. Kau bersedia merawatnya betul, legakanlah hatimu. Aku menambah dengan beberapa macam obat berkasiat, agar umurnya dapat diperpanjang sehingga kau kembali membawa obat Seng Hiat Hoan Huntan. Baiklah, Tan Ciu menyerahkan coyong kepada si jelita merah. Sedangkan ia sendiri, harus segera pergi ke lemah iblis merah menemui Ang Mo Kau Chu untuk membawa Seng Hiat Hoan Huntan. Nah, pergilah dengan tenang. Jelita merah menyambuti tubuh coyong. Aku berterima kasih kepadamu. Jangan lupa kau tidak boleh benci lagi kepadaku. Aku pergi, pergilah. Aku menunggu di kelenteng ini. Nanti, aku akan menceritakan sebuah drama sedih kepadamu. Drama sedih betul, tentang siapa? Tentang aku dan guruku. Baik. Kini aku berangkat, selamat jalan. Tan Ciu tidak bicara. Ia mengeluarkan sebutir obat, dimakannya segera. Ia pun berada dalam keadaan luka, obat tadi dapat membantu menyembuhkan lukanya. Tubuh si pemuda melesat, gerakannya cepat sekali. Sekejap mati kemudian, bayangan itu lenyap. Jelita merah memandang ke arah lenyapnya bayangan si pemuda, ia menghela nafas. Tiba-tiba, terdengar satu suara memecah udara. Apa yang kasesalkan jelita merah terkejut, ia memandang ke arah datangnya suara. Di sana terlihat seorang kakek berpakaian compang-camping, rambutnya tidak terurus. Itulah si kakek aneh Suhefhek. Suhefhek tertawa bergelak-gelak, hebat. Hebat. Babak yang sangat mengesankan, suaranya sangat gembira. Tua bangka, jelita merah membentak jangan kau mengacobelo-ngacobelo. Melihat gerak-gerik, melihat tarikan napasmu seperti itu, HMM. HMM. Pasti, kau telah jatuh cinta padanya. Wajah jelita merah menjadi bersemudadahu kau ingin menerima tamparan dia mengancam. Kakek itu masih tertawa. Kau tidak membutuhkan kakek comblang ia bandel. Sekali lagi kau usil mulut, betul-betul aku mengirim tamparan, tau. Baik. Baik. Mulutku tidak boleh usil lagi, kakek aneh Suhefhek memang mempunyai kepribadian yang aneh sekali. Cukup, sekarang memang sudah cukup. Pada suatu hari, bila kau meminta perantaraanku untuk, Suhefhek menutup kata-katanya sampai di situ. Hei bagaimana tugas yang ku serahkan kepadamu bentak jelita merah? Tugas yang mana pohon penggantungan, si cendetiawan serba bisa tunglip, dan jejaknya taikiam lem, hasil yang ku dapat agak kurang memuaskan, katakanlah lekas pohon penggantungan mungkin mempunyai benteng penggantungan. Hei. Benteng penggantungan betul. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang kawan lama, dikatakan olehnya bahwa di dalam rimba perselatan muncul suatu benteng penggantungan, di manakah letak berbenteng ini belum dapat ku selidiki, tunglip jatuh ke dalam tangan orang benteng penggantungan. Betul. Betul.